Hi guys kita lagi ada di ya welcome back to my channel nah hari ini gue mau ngajak teman-teman jalan lihat-lihat ke tambang kapur ya yang ada di daerah Bogor tepatnya di Kelapanunggal nah Jabotabek kebanyakan ngambil batu kapurnya dari daerah sini nih teman-teman jadi memang arealnya itu luas sekali ya teman-teman nah disini hiupnya lumayan agak besar juga sampai ke sana nah batu kapur ini digunakan di banyak kebutuhan kehidupan kita sehari-hari ya salah satunya yang gua baru tahu juga sih untuk untuk pupuk ya pupuk kelapa sawit apa atau yang sering disebut orang de lo mit apa de lo mit atau apa gitu untuk timbunan jalan baru nah itu juga digunakan nasi apa lagi ya untuk waktu kapurnya digunakan untuk apa lagi ya aku juga agak kurang yang paham dan tahu nah dibuat di sini teman-teman areal tambang yang kebetulan tambang ini punya temen kita jadi dia mau menunjukin ini lo tepat produksinya siapa tahu kita bisa masukin alat kesini atau jual alat berat daerah sini ayo temen-temen pengguna apa dealer berat banyak prospek nih di daerah 180 tapi kebanyakan unit-unit tua sih harga kapur sendiri sih sebenarnya untuk daerah Jabotabek sedikit agak sedikit mahal ya mahal atau murah sih menurut gua sih sedang lah enggak ada peningkatannya dari seratus ribu seratus dua puluh ribu per kubik ada nah ada beberapa proyek juga yang seperti perumahan untuk sumarekon atau kawasan industri ya kayak delta mas ini ngambil dari daerah sini teman-teman ikutin terus ikutan kita di dokter alat berat yo welcome back to my channel nah ini gua lagi ada di tambang bukit kapur ya nah ini proses produksi batu kapur teman-teman ya batu kapur itu digunakan di berbagai macam kebutuhan kehidupan kita ya nah ini kebetulan eh mereka nih menggunakan dosan 340 solar dosan 340 ini diagenin oleh korek silo trator dan kemudian arah produksinya ada satu lagi menggunakan komatsu PC 200 dan dibawahnya itu untuk loading ke truk menggunakan PC sekeras PC 200 juga nah kemudian tuh truknya ke sana keluar ke sana dan dikirim berbagai macam jabot daerah Jabotabek ya nah batu kapur ini bisa kita olah menjadi berbagai macam kebutuhan ini ya produksi besi juga menggunakan batu kapur kemudian apa tuh pupuk terus apalagi itu teman-teman juga nggak tahu ya Oh iya tanah timbun untuk kebutuhan eh eh landasan jalan jalan jalan-landasan jalan jalan-landasan jalan ada kebutuhannya jalan sebelum di asfal itu biasanya dimuat menggunakan batu kapur ya ini rencananya kita mau coba masukin beberapa alat dulu dan beberapa truk untuk coba memenuhi kebutuhan di kawasan industri yang ada di daerah Jabotabek juga teman-teman itu ada kobeko Sunwood atau kobeko Sunwood oke friend ikuti liputan kita selanjutnya nanti kalau udah mulai produksi kita infoin oke bye-bye bye-bye bye-bye